Selamat permain! Selamat permain! Pukul 18 lewat 15 menit untuk kickoff pertandingan. Dan diladih Pemirsa, kickoff pertandingan babak yang pertama. Pemirsa, kickoff pertandingan babak yang pertama. Amriza, masih Amriza lagi. Amriza mencoba memberikan sebuah umpan. Oh baik, umpan dari Amriza! Dan apakah... Sayang sekali. Sayang ada pelanggarannya dari Rafael ya. Padahal kuyung ismu itu free. Ya, Reza kuat saya bola. Reza, dorong saya bola kebalik ke kanan. Seperti bola saat ada Amriza memenai lo. Amriza, masih Amriza. Oh, apa yang coba dilakukan kali ini oleh Amriza. Dan, oh Bagas Kava! Hampir saja. Dua kali kita lihat crossing-crossing berbahaya dari Barito Putra. Ya, kali ini Bagas Kava dengan keberaniannya menusuk masuk tadi dia. Sebuah peluang dari Rian Kurnia. Udah tapi masih ada Gustavo. Gustavo! Masih ada Rian. Rian Kurnia! Go! Go! Rimo! Berikan semangat, Bo! Nurhalid sudah bagus. Melakukan save pertama ketika Gustavo melakukan tendangan. Tetapi... Rian Kurnia, pemain asli Bogor. Berhasil memanfaatkan Rimo dengan sangat baik. Berubah skor menjadi 0-1. Di mana Barito Putra tertigal dari Persikampo. 1973. Ya, ada kelengan. Ada kekeliruan di sini pertahanan. Sehingga terbuka ruang. Ada dua lawan dua sebenarnya di sini. Bola ribon dan datang Rian Kurnia di sini yang tepat. Dengan syuting kaki kirinya. Melewati dua selah-selah kaki. Pemain belakang maupun juga penjaga gawang. Dari Barito Putra. Kita lihat. Rupanya dari Gustavo sudah sangat baik. Inilah second ball yang memang dibutuhkan dalam sepak bola. Saat mereka melawan counter. Kita lihat ya. Sebetulnya memang ini posisi yang sangat rawan. Dua lawan dua. Transisi yang kurang sempurna kali ini. Pada momen ini. Kita lihat ya. Molos. Dia sayang sekali. Nurhalid harus mengungut bola dari jalannya. Ada Rafael. Rafael. Ya. Rafael. Ya. Ini kita lihat ya. Bagaimana ini adalah tanda-tanda. Kalau seorang penyerang itu sudah sampai menjemput bola. Sebuah tendangan sudah boleh berkawal. Sangat baik. Tanda-tanda sayang sekali. Brie Header tadi sebenarnya itu di Monim ya. Ya kita lihat ya. Momen yang sangat apik sebenarnya untuk bisa menyamanggerikan. Umpan yang begitu terarah, terukur. Benar-benar mendatangi kepala dari Danny Monim. Sayang sekali. Kehengen ataupun juga slice header tadi di Monim masih melebar. Coba cari lagi dimana. Gilang Ginarsa. Gilang Ginarsa. Baik sekali kita lihat kontrol bola dari Gilang Ginarsa. Bermani mana Rian Kurnia. Rian Kurnia kali ini. Oh itu dia Rian. Rian Kurnia. Rian Kurnia. Oh sukar. Dipercaya apa-bersa. Rian Kurnia mencoba mengeksekusi sendiri. Walaupun tadi kembali dia berhasil melewati Randy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh masih bisa Yandi dan ini kosong Gustavo. 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 Hampir saja. Gustavo kalau tidak ada Dendy. Maka Gustavo bisa memberikan marah bahaya. Kesempatan kali ini. Kesempatan kali ini. Oh tidak ada bahaya. Sebuah peluang yang dimiliki. Itu dia. Rahmat Beri kali ini kuasnya bola. Beri. Uh. Sayang. Sayang kembali. Lesting dari Beri juga belum menemui sasaran. Tapi setidaknya sekarang bola sudah cepat mengalir. Ke depan dari Persikabos 1973. Inilah maksudnya dengan dimasukkannya Rizky Pora ya. Dia bisa mensuplai, mendistribusikan bola secara cepat di sela-sela ataupun di ruang antar lini. Dan kita lihat bagaimana Beri punya kesempatan. Sayang sekali. Barito Putra jalan ini. Rizky Pora. Masih Rizky Pora. Rizky Pora lagi. Oh Pak Aya ini dia. Semua peluang. Dan goooooool. Itu dia. Baru kita katakan bahwa segala hal masih bisa terjadi. Dan perubahan serangan yang dilakukan oleh Barito Putra yang sempat monoton. Akhirnya membuat Rizky Pora memberikan sebuah crossing. Dan gol dicetak oleh Rafael. Goal kelima dari Rafael Ziva. Yang menyapakan geduknya menjadi satu-satu. Iya kita lihat ya bagaimana kontras strategi yang begitu apik. Dihamparkan oleh Rizky Pora dengan masukkan Rizky Pora. Inilah maksudnya ya. Dia bisa melakukan cut inside. Dengan kuat tangga ikirnya dimelakukan swing in. Di sana dia melihat ada kekosongan kelengahan dari pertahanan Persikabu. Dan manyuus. Sundulan yang begitu baik dipantulkan ke ground. Sehingga semuanya sekali itu bisa dijangkau oleh Diki Indrayana. Situasi yang tidak diduga tujuhnya bagi Persikabu. Dimana sepanjang 80 menit sebelumnya mereka merasa nyaman. Mereka merasa di atas angin. Tapi sekarang situasi berubah. Ya inilah gol bola BPKB UK. Bola pantul kiri bawah. Dan akhirnya ada pertandingan di bagian kelima belas. Bagi Barito Putra dan juga Persikabu. 1973. Kemenangan kembali depan mata. Bagi Persikabu kembali gagal. Karena Rafael Silva. Terhasil mencetak gol di penghujung pertandingan. Terus kelima belas terakhir. Yang membuat skor imbang. Satu-satu. Dan Barito Putra masih belum bisa menggeser posisi dari Persik ketiri. Di peringkat 17. Kelas main sementara BRI Liga 1. Sedangkan tim Persikabu juga belum. Atau Persikabu berhasil ya. Menggeser PSS Semarang dengan satu poin. Tapi belum bisa menyamai poin dari Persib Bandung. Dengan 23 poin saat ini. Dalam kelas main sementara BRI Liga 1. Jangan ke mana-mana pemirsa. Kita ambil lagi selama Pesan-pesan. Kita berikut ini. Kita ambil lagi selama Pesan-pesan. Kita ambil lagi selama Pesan-pesan. Kita berikut ini. Pesan-pesan.